Bapak, sebelum menjalani profesi sebagai analis, pekerjaan Bapak apa? Kegiatan Bapak sebelum itu apa? Saya karyawan di bidang F&B. Belum pernah jadi PPIC, Fabric, Tekstil. Waktu itu masih nyambi. Nyambi, ada yang kerjaan lain. Sekarang? Sekarang udah fokus di sini aja. Kayak saya tahu Bapak bekerja di sana cukup lama. Tapi lalu kemudian, Bapak sekarang yaudah jadi analis aja. Kok bisa itu terjadi? Nggak ada pilihan lain, Pak. Kan kena pandemi, Pak. Terus saya coba ngelamar ke sana kemari, ke sana kemari. Nggak dapat, Pak. Yaudah memutuskan, udah. Jadiannya, analis aja. Kenapa memutuskan buat jadi analis? Soalnya saya lihat ada peluang besar di sini. Di situ kan aku lihat ada simbol saling menguntungkan circle-nya. Saya pengen bahagiaan orang tua, Pak. Pengen taraf hidup orang tua. Karena gimana ya orang tua dari dulu, ekonominya menengah ke bawah. Dan saya anak satu-satunya. Apa anak satu-satunya? Jadi, beban orang tua itu pengen saya itu sukses gitu, Pak. Masa anak cuma satu nggak bisa jadiin orang sukses. Apakah itu dengan pekerjaan yang sebelumnya sama juga penghasilan? Jauh, Pak. Berkali-kali lupa. Lebih tinggi yang jadi analis. Oh, lebih tinggi yang jadi analis. Target mungkin mimpi yang Bapak akan kejar duluan itu apa sih? Saya beli tanah. Soalnya Bapak saya punya usaha lili di desa dan itu nyewa. Kebetulan denger-denger tanahnya mau dijewa, dijual. Nah, kalau mau dijual kan pindah lagi, Pak. Gaya pindahannya besar juga. Mungkin ya itu target saya untuk membeli tanah itu. Cuma pakai aplikasi bisa ngasilin 40 juta, masa sih? Ya, nggak percaya aja sih. Apa, dapat uang segabang itu? Bukan segabang itu sih. Kita butuh proses berapa tahun. Benar, benar, benar. Tapi setelah menuai hasilnya, enak sih. Dua tahun itu jadi sepadan ya, Pak? Iya. Kalau hitungan jenjang kalir, kalah sih. Kalau dalam dua tahun, kita mungkin naik satu level, naik gaji berapa persen. Nggak sampai 50, kan? Iya, iya. Orang tua Bapak nih, Bapak-Ibu, tahu nggak Bapak sekarang itu udah legend? Ya, kalau saya beritahu pun nggak ngerti, Pak. Gak ngerti, ya? Pokoknya tahunnya trading gitu, Pak. Tapi sempat tahu, maksudnya kan di aplikasi ada cash out yang dari poin, kan? Iya, saya beri ke orang tua. Dan mereka tahu itu hasil dari tumpulan aplikasi. Hasil aplikasi. Ya, bahagia juga. Awalnya takut kayak indera, gitu. Oh, oke. Setelah aku jelasin, cycle-nya bagus, saling menguntungkan, udah diam aja. Malah support juga lah. Kalau saya, ya lumayan, coba tiga kali lipat dari income saya pekerja sebelum-sebelumnya. Ya, secara pribadi ada apa ya, rasa bangga juga. Tangga juga. Sama diri sendiri. Kita mau having fun bareng-bareng. Having fun. Iya. Kalau kita lagi di mall, kita pengen jajan-jajan aja, bareng-bareng, buat para legend. Kalau gue mau lagi di mall, kita shopping-shopping dulu. Dua orang legend lagi muter shopping. Kita pengen lihat shopping siapa yang paling keren hari ini. Ditemenin sama Arapatoni, Arapupopi, Ingrid, sama Yudis. Tadi udah masuk ke Ordelidos. Habis itu ke Puma. Ini masih nyari sepatu nih. Belum nyari baju, celana, dan lain-lain. Ikutin aja siapa yang ngabisin paling banyak duit. Oke? Tuh. Enak aja sih. Udah beli sesuatu tanpa lihat harga. Kalau sebelumnya masih lihat harga berapa sih? Oh gitu? Tadi enggak. Ambil-ambil aja. Tangga, Pak. Enaknya jadi orang kak ya. Orang pegang duit, hatinya tenang. Iya, iya. Bisa beli apa-apa. Bisa banyak pilihan. Iya. Tangga, Pak ya. Jadi kayak diprioritaskan gitu. Dan hari ini, Bapak, ketemu sama semua orang yang ada di Conference Radio Surabaya. Gimana rasanya akhirnya ketemu sama tim TF yang cukup banyak? Senang, Pak. Kayak punya keluarga baru. Gimana, Pak? Sulit jelasinnya, Pak. Jadi waktu ngobrol-ngobrol tadi itu, jadi saya pasif itu diajak ngobrol. Jadi saya terpancing gitu. Soalnya saya orangnya kan introvert. Kalau nggak diajak ngomong duluan, ya saya nggak ngomong. Rasa kekeluargaannya lebih kentel gitu. Iya. Di sini kita saling support ngayomi gitu sih. Kita dikasih fasilitas lebih. Walahan. Dengan ilmu yang gratis, dikasih peluang untuk jadi analis dan trader. Itu sih. Enaknya. Setelah ketemu Pak Tito, gimana sih Pak Tito atau orangnya? Menurut Bapak pribadi? Orangnya asik banget ya. Casual, humble. Terus... Kayak langsung deket gitu loh. Jiwa mudanya masih kayak seumuran gitu loh. Kayak seumuran. Ngomongannya itu loh. Simple gitu. Mudah. Dicerna. Visioner sih. Dia... Ngejar jangka yang panjang. Bukan jangka yang setahun dua tahun aja sih. Lebih enak aja sih. Lebih deket. Kayak kita udah satu tim. Jadi kita harus saling support. Semua gitu aja. Jaga circle. Ini biar tetap berjalan bagus untuk kedepannya. Dari seorang yang sudah sampai legend. Apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai bentuk saran atau tips supaya mereka tuh maksudnya ya bisa punya karir yang sama sama Bapak? Perhitungan resiko. Yang kedua, mental. Kalau udah konsekutif, mending berhenti. Iya. Dan yang ketiga, mungkin perbanyak profit bulanan rata-ratanya. Iya. Itu biar mentalnya lebih terkendali. Jangan yang stop-stop gitu. Iya. Profitnya kecil ya gitu ya. Kecil-kecil kan sekali loss, kerasa nantinya. Benar. Tiga itu penting sih. Metodenya jangan diganti-ganti. Tetap satu metode itu aja. Kalau bisa buat satu akun aja, gak usah dua akun. Jadi di fokuskan satu. Jadi semakin kita fokus, semakin kita tajam penelisannya. Dua channel itu gak aku fokus. Kenapa, Pak? Kalau channel satu loss, Pasti dia di channel kedua, dia pasti bales. Oh. Kalau bales lagi, mental pasti hancur dulu. Tambah revenge. Iya, iya, iya. Endingnya. Jadinya revenge-revenge yang gak ada ujungnya. Iya. Syukurnya waktu itu langsung dibanet. Oh. Jadi bisa fokus satu channel. Kita dari TF mau ngasih hadiah buat dua legend kita. Ini cuma akan muncul sekali. Ya, gak akan pernah muncul lagi. Gak akan pernah ada di YouTube, gak akan pernah ada di Instagram. Cukup dikenang dalam hati dan di pikiran ya. Khusus buat Surabaya. Tapi kalau kita lihat-lihat ada yang kurang ya. Kurang satu sentuhan terakhir. Bentar ya. Final touch. Seneng aja sih. Ini sebagai simbol perjuangan saya selama dua tahun. Akhirnya dapat kalung ini sih. Terbayarkan ya? Iya. Belum pernah saya alami seperti ini sebetulnya. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Ini kalung bukan bisa dibeli dengan uang. Iya, iya. Ini perjuangan juga. Iya lah. Tahu gak sih kenapa hari ini kita ngelakuin kegiatan belanja dan lain-lain? Sebenarnya kita mau ngasih pesan singkat. Bahwa punya duit itu enak. Bisa beli apapun. Bisa ngelakuin apapun. Kita bisa jadi orang lain yang mungkin selama ini kita impi-impiin. Tapi yang kedua yang lebih penting sebenarnya kita, inilah cara kita memperkenalkan diri. Bahwa di TF kita percaya semua orang bebas jadi dirinya sendiri. Kita jauh lebih percaya kalau orang jadi diri sendiri, apa adanya aja potensi dirinya baru bisa keluar. Dibanding diatur-atur. Itu satu tradisi yang kita jalanin, kita pegang teguh. Dan itu juga yang sebenarnya kita lakuin di aplikasi. Kita percaya semua orang harus punya gayanya sendiri, punya metodenya sendiri. Saat jadi diri sendiri, baru potensi dirinya bisa keluar maksimal. Dan semoga dari mulai hari inilah, jauh lebih pede sama dirinya sendiri. Karena toh nyampe legend kan ya? Udah jelas sangat-sangat minoritas. Yang nyampe legend itu sekarang 4. 4 dari 168 ribu orang. Jadi wajib berbangga hati ya. Sebenarnya kalau dibilang bangun karir, belum selesai, baru dimulai. Tau nggak kenapa baru mulai? Mau tau nggak? Nah, kita ngomongnya private ya. Sub indo by broth3rmax